Halo Sobat Obras di seluruh Indonesia Welcome back to my YouTube channel Dalam video kali ini saya akan Obok-obok nih Salah satu kapal Holland America Line New Staten Dam Seperti apa sih isi di dalamnya Kita akan jalan-jalan dari Jek paling atas Dan di public area Tapi sebelumnya Sobat Obras Silahkan subscribe dulu channel ini Agar channel ini terus berkembang Nah Sobat Obras Saat ini saya berada di Deck 14 Atau biasa disebut dengan Sky Deck Yang berada di Ujung depan kapal pesiar ini Kalau kita lihat ke belakang Jauh disana ada cerobong asap Dan di bawah tepat deck Saya ini ada kabana-kabana Yang digunakan oleh Tamu yang biasa untuk Melakukan relaksasi di spa Mereka bisa melakukan Terapi di kabana-kabana ini Sekarang kita coba jalan Ke arah depan ya Kita lihat Di ujung paling depan Deck 14 ini Pemandangannya seperti apa Oke Disinilah Kita bisa melihat jauh Lalu ke depan Lautan yang sangat luas Dari Sky Deck Ini adalah Deck 11 Ada beberapa Wahana permainan disini Yang bisa Dimikmati oleh Tamu kapal pesiar Dekat sekali dengan Cerobong asap Yaitu di bagian Tengah kapal Saya coba naik Satu deck ke atas Yaitu di Decks 12 Atau Biasa disebut dengan Sport Deck Disini banyak disediakan Long chair Atau deck chair Jadi Tabu kapal bisa Berjemur dan Menikmati teriknya Panas matahari Sambil Memesan Makanan dan minuman Di Open bar Nah di Sport Deck ini Ada lapangan Futsal Lapangan Basket Dan Lapangan Tennis Di Sport Deck ini Tamu kapal bisa Jalan-jalan Menikmati Pemandangan Ataupun Melakukan Jogging Karena disini ada Jogging track Dan juga Beberapa Alat Untuk Melakukan Olahraga Atap Atau Sunroof Dari kapal besar Ini bisa Dibuka Dan ditutup Nah ini Pada saat Sedang Dibuka Jadi kita bisa Langsung Melihat Ke Bawah Deck Dibawah Kita Ada Swimming Pool Disana Ada Dua Swimming Pool Di Kapal Besar Ini Yaitu Yang Di Belakang Dan Yang Di Tengah Tadi Desa Tengah Tengah Dibuka Dabuk Dabuk Turun Ada lapangan pingpong disini Tepat di atas Atau samping swimming pool Nah pemandangannya Kita lihat Banyak sekali long chair Dan juga big screen Di depan swimming pool Ini ada temenku Senter ini berada di deck 9 paling depan Jadi selain berolahraga Pemandangan disini juga sangat indah Ya kanlah langsung menghadap ke depan Atau laut yang sangat luas 200 200 200 200 200 200 200 200 300 200 300 300 300 400 100 200 300 200 200 300 300 300 kon Lanjut ke crossnest ya, nah crossnest ini berada di deck 12 paling depan Ini adalah tempat favorit bagi para tamu kapal biasanya untuk menikmati pemandangan dari dalam ruangan Karena disini pemandangannya wow sangat indah sekali ya Kita bisa melihat langsung ke depan melalui kaca yang sangat lebar disini Nah disini juga ada bar jadi tamu bisa menikmati pemandangan sambil memesan minuman dan makanan Selain bar di crossnest ini juga ada library Nah sobat-sobat sekarang saya berada di lobby elevator depan ya Jadi di lobby ini ada elevator dan juga ada tangga yang bisa kita gunakan untuk naik turun antar deck Disini juga ada map atau peta yang menginformasikan titik keberadaan kita saat ini Sekarang kita coba turun ke deck menggunakan tangga aja ya Terima kasih telah menonton! Nah sekarang kita coba berjalan melewati koridor tamu ya Terima kasih telah menonton! Nah ini adalah atrium ya Nah disini ada guys services atau front office Pusat kegiatan di kapal besar ini berada di front office Jadi tamu kalau memerlukan sesuatu mereka menghubungi front office ini Atrium memiliki 3 level yaitu deck 3, deck 2, dan deck 1 yang berada di midship Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati